Oke Halo Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Oke di video kali ini saya akan mencoba fitur RTH dari DJI Spark ya Dan itu drone nya sudah saya terbangkan Nah jadi di DJI Spark ini ada 2 mode atau 2 cara untuk RTH ya Jadi untuk yang pertama disini bisa menggunakan yang home point nya itu Dia akan kembali dimana dia take off ya Awal dia take off, ini yang segitiga ini Nah kemudian untuk yang gambar orang ini Dia akan take off apabila kita remote nya bawa-bawa pergi ya Jadi dia akan update home point nya di sekitar 5 meteran ya Oke kita sekarang langsung coba aja untuk yang pertama ya Oke pertama-tama saya akan setting home point nya dulu Dan sekarang akan saya jauhkan drone nya Oke Ini saya di tengah laut ya Di tengah laut namun suasananya lagi surut ya Lagi surut Oke sudah cukup Dan sekarang kita coba RTH ya Dan saya akan coba jalan dulu ya Saya akan coba jalan dulu Oke dia take off nya disana Dan pasti dia nantinya akan kesana ya Oke kita RTH Oke ini fitur RTH yang ke satu Yang gambar segitiga tadi ya Jadi dia akan kembali ke rumah Ke home point nya Ketika maksudnya dia akan landing lagi ke home point dimana awal dia take off ya Walaupun keadaan remote nya kita bawa-bawa pergi ya Oke jadi tergantung kebutuhan aja itu Jadi misalkan teman-teman mau nge-drone nya sambil jalan di motor gitu ya Nanti bisa pakai mode RTH yang kedua Oke ini drone nya udah balik ya Udah di atas Oke drone nya udah di atas Dan dia kembali ke home point semula ya Oke kita cancel Oke itu untuk yang Kesatu ya Untuk yang kesatu Tadi Menggunakan Home point yang ini Dan sekarang Kita akan mencoba Menggunakan Home point yang gambar orang ini Oke rupanya ini harus diterbangkan dulu kayaknya ya Oke drone nya kita terbangkan dulu dan nanti kita akan coba jalan-jalan Kita akan coba jalan dan apakah Drone nya akan mengikuti remote nya ya Dia akan RTH mengikuti remote nya atau Cuma RTH kayak tadi ya Oke Sekarang kita aktifkan Jadi gini ya teman-teman Rupanya Untuk mengaktifkan Mode RTH yang kedua itu Jadi sinyal GPS itu Sinyal GPS Mode datanya ya Data seluler Di handphone kita itu Harus Ada ya Jadi GPS nya itu harus on Internet nya harus on ya Jadi ketika Mau pakai gambar orang ini Jadi dia gak bisa teman-teman Oke Yalah jadi intinya penjelasannya seperti itu ya Kalau mau Kayak misalkan seperti ini Terbang dan Remote nya di bawah-bawah Bisa 10-20 meter sampai 50 meter gitu ya Misalkan Menggunakan fitur Active track ya Jadi kita take off disini dan Kita nanti landing di daerah sana ya Di depan gitu Misalkan itu bisa pakai Mode RTH yang gambar orang tadi Oke Mana ini drone nya Di mana ini drone nya ya Saya hilang Oke cari saya dulu Oke itu saya Oh rupanya ada di belakang saya Oke Itu lah di belakang saya Oke ini saya pakai mode spot ya barusan Jadi Ketika Bergerak ke samping itu Akan miring-miring ya Oke Mantap saya ada di pantai Di karab ya Oke jadi gitu ya Di Pada drone di GSPAC ini Ada dua mode RTH ya Yang pertama itu Akan kembali ke home point Dimana dia Awal take off Dan untuk yang kedua Dia akan Take off Mengikuti remote nya Kalau di bawah-bawah ya Oke itu aja sih Untuk perbedaannya Oke sekian dulu Informasi yang dapat Disampaikan kali ini Semoga bermanfaat Dan teman-teman juga Semoga sehat selalu Dan enteng rezekinya Oke sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa